Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Ardi Pauji Pada video kali ini saya mau memberikan tip cara mengaktifkan E4 untuk pakan kutir atau dapnya magna teman-teman Disini saya sudah siapkan 3 bahannya ya teman-teman Disini ada E4 E4 pupuk cair yang peri kanan ya teman-teman Warnanya pink Ini 1 liter seperti ini harganya sekitar Rp20.000 teman-teman E4 Disini ada gula gula merah gula merah yang sudah saya cairkan ya teman-teman Bisa juga molase atau gula tebu teman-teman bisa teman-teman Dan disini ada air teman-teman Airnya disini saya pakai air mendapan ya teman-teman Untuk campurannya Caranya mudah teman-teman kita cukup campurkan saja Sama air yang Langsung aja ya teman-teman kita praktekan Ini airnya sekitar 600 ml ya teman-teman 500 ml ini Kita tuangkan E4 pupuk cairnya Sekitar 1 tutup botolnya teman-teman Kita tuangkan 1 tutup botol ya teman-teman Dan kita tambahkan 3 tutup botol gula cair ini teman-teman Kita langsung tambahkan teman-teman 1 2 3 ya teman-teman Kita tunggu 3 sampai 6 hari ya teman-teman Jangan sampai terkena matahari langsung ya Dan kalau bisa Dan teman-teman kalau bisa Tutup ini jangan sampai rapat ya teman-teman Kita kasih Longkar seperti ini Supaya Ntar gasnya tidak terlalu Terkumpul di dalam saat dibuka Ini kita Fermentasi sekitar 3 sampai 6 hari ya teman-teman Jangan sampai terkena cahaya matahari langsung Mungkin segitu aja ya teman-teman Tips dari saya Sangat mudah ya teman-teman caranya Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman Terima kasih teman-teman sudah menonton Jangan lupa buat dukung juga channel ini ya teman-teman Dengan subscribe Like, komen, dan share ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa